Kita beralih ke berita perpolitikan calon legislatif dari Partai Nasdem Lampung Intens Kampanye Tatap Muka sejak tahapan kampanye pemilu 2024 dimulai. Para calon Nasdem juga memberikan pelatihan politik kepada pemilih. Sejak dimulai kampanye, para calon legislatif dari Partai Nasdem Lampung Intens Kampanye langsung tatap muka dengan masyarakat. Menurut bakal calon dari Partai Nasdem ini, kampanye tatap muka dirasa lebih efektif untuk dilakukan. Ketua DPD Nasdem Lampung Naldi Rinara mengatakan pertemuan tatap muka lebih efektif, menarik simpati pemilih, dan mendekatkan caleg dengan masyarakat. Dalam kampanye tatap muka juga pihaknya memberikan pendidikan politik kepada pemilih seperti edukasi surat suara untuk dicoblos dan ajakan datang ke TPS. Minta sosialisasi. Sosialisasi kampanye terkait dengan pimpres dan juga pirek. Intinya minta bantu. Tolong bantu, doa, dan juga pilihan. Namanya kampanye. Kampanye hari ini membahas untuk pemenangan Nasdem dan pemenangan calon presiden dan wakil presiden, dan pemenangan calon presiden dan pemenangan minit. Dan disini juga saya sebagai calon presiden dan ketua DPD. Para calon partai Nasdem Lampung juga mensosialisasikan program dan juga visi misi pasangan capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Muhaymin pada saat kampanye. Daripada Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.